hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampura asum salam khas wabar Oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan sebuah ini ya teman-teman sebuah tune control yang sangat enggak sangat sih teman-teman cuman yang udah dilengkapi ya teman-teman sudah dilengkapi sebuah pre-amplifier ya terlalu primic ya terus udah dilengkapi juga sabopal teman-teman dan juga udah ada ekonya teman-teman buat karaokean ya Eh seperti ini temen-temen ini kardusnya warna coklatnya ini saya beli dengan harga Rp60.000 teman-teman Oke seperti ini ya tidak ada yang lainnya dan kita akan langsung bongkar aja kita buka dalemannya nah seperti inilah temen-temen dalam oke teman-teman ini dia ya udah ada tulisannya juga udah ada dilengkapi sebuah suite ya saklar jadi ini bisa kita pasang di mobil ya temen-temen tapi ini agak kendor temen-temen tuh wah ternyata ngerakin ya kendor gini nggak apa-apa temen-temen ya ya disini powernya volume tribal balsa bopper echo dan formic ya ini buat volume micnya sini ya ya seperti ini dan ini jalur-jalurnya temen-temen oke bagus ya jadi saya tadi sebelum beli juga itu harus dilihat-lihat dulu ya temen-temen jangan sampai ada yang kecewa gitu ya nah dan ini atasnya seperti ini temen-temen ini buat micnya rangkaian micnya di sini ya dia dipinggir posisinya dan Hai ini buat visisi mana ini tegangan kau di sini nih ternyata di sini teman-teman ini setnya ini plus dan min dan ini tidak tertera tegangan berapa vol ya teman-teman ternyata ente jelasnya tegangan harus berapa vol nah kalau kayak kalau yang awam ini bingung pasti bingung teman-teman ya bingung banget ini harus tegangan harus berapa vol ini kan kita nggak tahu ya temen-temen terus ini input output mana wah ini harus kita harus main otak ternyata ya input itu patokannya ada di volume ya dia adanya di volume dan ini volumenya temen-temen jadi kita akan mencarinya buat kalian yang belum tahu atau belum paham dan pemula dan saya juga pemula ya kita akan belajar di sini nah jadi kita akan mencari inputnya ini ya Nah ini input dari sini ini volume ya kita patokannya volume dulu volume dan ini nomor satu kesini nah obat disini temen-temen ini dia Oh ya ini nah ini input disini ya terlihat ya temen-temen ini adalah inputnya karena disini enggak ditulis ya temen-temen bawaan pabriknya ternyata kayaknya ini yang bikinnya kergering merennya jadi terjelas jadi ya ini inputnya dia enggak ditulis ada tulisan input apa gitu ya kalau buat yang awam ini gimana gitu temen-temen kayak ini inputnya ternyata disini ya ini yang ada resistor 10 kilo ohm Oke ini ini stereo ya Nah ini dia teman-teman satu desini dan disini ini 10 kilo satu lagi ini sini dan ini dia 10 kilo jadi inputnya disini ya tengah-tengah harusnya kayaknya disini nih teman-teman karena ini enggak nyambung ya ini disini itu dia enggak 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 terhubung ya bisa-bisa aja siapa kita menggunakan jumper teman-teman jadi disini ya posisinya inputnya tapi karena disini enggak digabung ya bawah pabriknya seperti ini jadi harus ada ada perubahan atau harus ada kita akal sistem akal-akalan dulu ya temen-temen jadi ya nunggiana gering jigana atau mungkin oke rada linglung menurutnya banyak Tenggye inputnya dimana enggak jelas terus outputnya mana nih outputnya kita cari lagi temen-temen output biasanya ada sekitaran yang diatas ya sepertinya ini temen-temen Oke ini ya ini groundnya dan oh ini dia nah ini ya ini resistor output ya ini resistor output berarti ini temen-temen ini adalah groundnya ini output R sama L ya ini R sama L nya yang mana ya ini intinya ini sebagai outputnya temen-temen ya ground ini kalau secara patokan mata ya ini di kiri dia di ini karena batin ini L dan ini R nya temen-temen oke ternyata baru kali ini saya membeli sebuah tune control yang tidak dilengkapi apa ya instrukturnya ya HP bukan instrukturnya sih jadi cara caranya ini cara penyambungannya kemana-mana baru kali ini enggak adaan teman-teman tapi Alhamdulillah saya tahu ya kayak temen-temen jadi ini outputnya ya ini output R dan ini L terus ini groundnya inputnya dia disini temen-temen walaupun enggak ada baca enggak tuliskan in ya tapi segini lalu oke seperti ini ya temen-temen ini saya beli dengan harga 60.000 temen-temen ya sekarang kita masalah tegangan temen-temen nah disini tegangannya akan dia enggak tertera ya temen-temen enggak ada tulisan tegangan harus berapa volt jadi kita lihat patokan di diode zener ini nah diode zener ini tulisannya 15 volt temen-temen zener 15 volt berarti kita harus lebih dari 15 volt yaitu sekitar 18 volan ya temen-temen sekitar 18 volt karena ini kalau nggak salah dia itu bisa enggak maksudnya lebih lebih bagusnya itu lebih tinggi dari tegangan diode zener sebesar 3 volt temen-temen jadi kalau 3 volt ditambah 15 berarti 18 volt ya sekitar 18 volt set ya jadi yang masuk ke sini tuh tegangan suplai 18 volt setek jangan lebih temen-temen kalau lebih ya bisa merusak ini nih si IC ini nih saya sila letik ya bisa merusak ya temen-temen Oke temen-temen mungkin segitu dulu ya temen-temen jadi sekarang belum pengetesan temen-temen Oke jadi penjelasan secara ini dulu jadi buat kalian yang belum tahu yang atau buat kalian yang beli sebuah turnpon yang tidak ada apa ya manual ya tidak ada manual book atau apa supaya kita tahu mana input mana output dan berapa tegangannya jadi caranya seperti itu temen-temen ya temen-temen semoga bermanfaat sukron Duda Komulik Rainkatsir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh